Intro Inilah aktivitas Suryani, wanita muda berusia 29 tahun yang mulai sibuk menjelang bulan suci Ramadan sebagai perajin pangir atau mandian herbal wangian alami dan segar di desa Pondok Bungur, Asahan, Sumatera Utara Pangir ini terdiri dari tujuh tanaman herbal yang diikat menjadi satu Suryani dibantu tetangganya menjadi perajin musiman saat Ramadan tiba Perhari ia mampu membuat seribu ikat pangir Tujuh tanaman herbal yang diikat menjadi satu yakni daun nilam, daun jeruk, bunga pinang, akar kausar, embelu, pandan, serta serai wangi Sebelum dimandikan nantinya ramuan ini direbus dengan air hingga berubah warna menjadi coklat kemerahan Untuk harga satu ikat pangir dibanderol dengan harga yang cukup murah yakni seribu rupiah perikatnya Lagi buat pangir Pandan ini untuk apa? Untuk ramuan, mandian, saat menyambut bulan puasa Bahannya apa-apa aja? Ya bahannya ada pandan, ada seri wangi, ada daun jeruk, ada akar kausar sama daun mayang Ya kami selalu membuat setiap tahunnya Dan ini juga gak mesti harus setiap bulan Ramadan aja dibuat Biasanya orang kampung kami ini kalau habis sakit gitu ini selalu dimandikan itu Menjegarkan badan Dari Asahan Sumatera Utara, Yudi Pane melaporkan Menjemput semangat Kita sama yang mandi balik Etngel Setiap Terima kasih.